Intro Ya mendekati pukul 17 waktu Indonesia Barat Tadi kami sempat berbincang bersama dengan Agim Ada banyak hal juga yang tadi disampaikan beliau tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi wabah atau pandemi corona ini benar-benar ya Termasuk tadi juga saya sempat tanyakan tentang fenomena adanya penolakan terhadap jenazah positif COVID-19 benar-benar ya Ya menurut Agim ya sebaiknya sebagai seorang muslim kita harus tetap berpatokan pada bagaimana cara pemulasaraan jenazah yang baik Dan itu Fardu Kipayah berdengar PR ya Menurutnya tetap kita lakukan yang baik pula begitu Ketakutan yang berlebihan juga akan membuat kita melakukan hal yang salah kata Agim Ya ada komentar juga dari 08597597 sekian Agim itu benar Semoga A selalu sehat tetap berdawah mencerdaskan umat Amin ya Kasupian pukul 16 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat menggabarkan lampu lalu lintas di perempatan jalan lebih panjang jalan peta Saat ini mati Ya ternuhun Kasupian ya Mungkin nanti dibantu sampaikan juga oleh tim redaksi PRFM ke Dinas Perhubungan Kota Bandung 08552457 sekian Info menggabarkan daerah sekitar Cantilan Kabupaten Bandung ini ya Kota Maringin Yang mulai mau turun hujan disertai petir Kemudian untuk lalu lintasnya lancar Ternohon akan teteh Pukul 16.51 menit melaporkan di PRFM Cihan Juang juga sudah mendung pendengar Disampaikan 08212882 sekian Pukul 16.52 menit Kang Yadi juga selamat sore Kang Yadi sepertinya masih di Cirebon ya Kang ya Menyampaikan informasi lagi Petir mulai menggelegar Hujan juga mau turun di seputaran kompleks Puri Taman Sari Kesambi Karya Mulya Cirebon Yang Kang Yadi ini bersama dengan ibundanya Masih terus streaming PRFM ya Kang ya Atau dalam misaan Kang Kang Hendar pukul 16.53 menit menggabarkan Cibiru Cinunuk hujan lebat pendengar Expert Voice PRFM Mendengar pakar bicara Pemerintah didorong memperlakukan lockdown lokal Atau karantina wilayah untuk menghentikan penyebaran virus corona Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Dan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Hermawan Saputra mengatakan Karantina wilayah bisa dilakukan di wilayah yang menjadi epicentrum corona Menurut Hermawan Wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat Merupakan tiga wilayah epicentrum corona Jadi memang pemerintah akan mempertimbangkan banyak hal Sebelum melakukan keputusan karantina wilayah ini Nah seperti yang saya sebutkan bahwa ada faktor ekonomi Ada faktor politik Ada terkait dengan fasilitas publik Transportasi, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain Itu adalah pertimbangan yang wajar Hanya saja kita saat ini berpacu dengan waktu Dimana prevalensi penyakit COVID-19 ini cukup cepat sekali Dan masif Nah ini selama ini juga kita harus bergerak secara terkoordinir Dan berpacu dengan waktu Ya kita tunggu saja bagaimana pemerintah menyikapi hal ini Dari 34 provinsi di Indonesia hari ini 30 provinsi sudah ada kasus positif Berarti kasus ini sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia Memang epicentrumnya masih di seputar Jabodetabek Nah tetapi Jabodetabek ini bukan satu daerah Ada provinsi Jakarta, ada provinsi Jawa Barat, dan ada provinsi Banten Artinya koordinasi dan konsolidasi antara provinsi ini Yang bisa memfasilitasinya itu adalah pemerintah pusat Dan provinsi-provinsi yang menjadi epicentrum Itu dia informasi dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Dan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Hermawan Saputra Terkait dorongan untuk melakukan kalantina wilayah Di wilayah yang menjadi epicentrum corona Terima kasih telah menonton!